Aku dengar Yesus panggil Aku dengar Yesus panggil Shalom, selamat malam sahabat net yang diberkati Tuhan Dimanapun Anda berada Saat ini kami ingin mengatakan bahwa Anda adalah sahabat terbaik kami Di malam yang istimewa ini kita boleh bertemu di penyegaran rohani dengan tema Tuhan peganglah tanganku dan tuntunlah hidupku Mari kita masuk pada acara demi acara Pertama kita akan mengikuti lagu spesial sebagai lagu buka Kedua kita akan mengikuti doa buka Dan serta ketiga kita akan mengikuti lagu pujian Diundang secara berturut-turut Aku dengar Yesus panggil I just keep trusting my Lord As I walk alone I just keep trusting my Lord And He give us all To the storm clouds dark in the sky On the heavenly trail I just keep trusting my Lord I just keep trusting my Lord He'll never fail He's a faithful friend Such a faithful friend I just keep trusting my Lord I just keep trusting my Lord He'll never fail I just keep trusting my Lord As I walk alone I just keep trusting my Lord And He give us all To the storm clouds dark in the sky On the heavenly trail To the storm clouds dark in the sky I just keep trusting my Lord I just keep trusting my Lord He'll never fail He's a faithful friend He's a faithful friend Such a faithful friend Such a faithful friend I just keep trusting my Lord He'll never fail I just keep trusting my Lord Just keep trusting my Lord, He will never fail. Aku dengar Yesus panggil. Mari kita satu dalam doa, kita tutup kepala dan kita berdoa. Bapak kami dalam sorga, terima kasih karena Engkau sudah menjaga kami sampai saat ini. Sekarang kami akan melakukan acara penyegaran rohani kami, kiranya Engkau kirimkan roh suci agar kami dapat mengerti dengan apa yang akan kami pelajari saat ini. Terima kasih Bapak sudah mendengarkan jawab doa ini, dalam nama Tuhan Yesus, amin. Aku dengar Yesus panggil. Shalom pejuang-pejuang doa, saat ini kita kembali dalam program 10 hari berdoa dan kita sudah masuk hari yang ke sembilan. Dan topik kita hari ini ialah, apakah saya bekerja untuk Allah? Atau apakah Allah bekerja melalui saya? Sebelum kita lanjut, mari kita tunjuk kepala, kita berdoa. Kasih karuniamu, damai sejahteramu kami sangat butuhkan. Kiranya hadir saat ini, bersama-sama dengan kami, mendampingi kami agar kami boleh memahami akan firman kebenaran yang akan kami terima. Dalam nama Yesus, amin. Ayat inti kita diambil dari Galatia 2 ayat yang ke-20. Firman Tuhan berkata, Namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Kita diciptakan untuk pekerjaan yang baik. Dan saudaraku, setiap kali kita mencoba untuk melakukan hal-hal besar untuk Allah, maka kita pasti akan diperadabkan dengan pertanyaan-pertanyaan penting. Dua pertanyaan penting. Yang pertama, apakah saya bekerja untuk Allah dengan kemampuan manusia saya? Atau apakah Allah bekerja melalui saya dengan kemampuan ilahinya? Efesos 2 ayat 10 Karena kita ini buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Jadi Alkitab membahas misteri bagaimana Allah yang kuat bekerja melalui manusia yang lemah, di mana dia percayakan kita pekerjaan baik. Ayat ini mengacu pada dua pekerjaan Allah. Tuhan telah menciptakan kita dalam Kristus Yesus. Inilah hidup baru yang dia berikan kepada kita di dalam Kristus. Kemudian Allah melakukan pekerjaan kedua di dalam kita, yaitu pekerjaan baik yang telah dia persiapkan untuk saya dan saudara lakukan. Bagaimana kita harus hidup agar Allah dapat melakukan pekerjaan ini melalui saya? Hidup dalam roh kudus. He shall receive power. Halaman 286. Sampai mereka menerima roh, mereka tidak dapat menyadari apa yang Allah dapat lakukan melalui mereka. Hidup dalam penyerahan penuh kepada Kristus, ia yang akan menyerahkan diri sendiri sepenuhnya kepada Allah, akan terus dituntun oleh tangan ilahi. Sementara ia menyimpan pelajaran-pelajaran dari kebijaksanaan ilahi, suatu perintah yang suci akan dipercayakan kepadanya. Kisah perrasul halaman 239. Dengan menyelesaikan tugas yang telah Allah persiapkan untuk kita, kita bertumbuh dalam iman dan kemampuan spiritual dan mental kita berkembang. Bahkan kegagalan kita menyimpan pelajaran berharga. Karena kita belajar bahwa tidak ada upaya manusia yang bisa berhasil tanpa Allah sebagai pusatnya. Sekali lagi, tanpa Allah sebagai pusatnya manusia tidak akan berhasil melaksanakan misinya. Ellen J. White menulis, Kemasyuran firman itu tidak ada gunanya tanpa kehadiran dan perterongan roh kudus yang terus menerus. Bukan oleh keperkasaan maupun dengan kekuatan. Ellen J. White Letters and Manuscript, Volume 1, Page 532. Kata-katanya bagus. Tetapi tidak memiliki pengaruh hangat dari roh Allah. Prinsip ini berlaku untuk semua tugas. Baik pelayanan, mengajar, memimpin proyek misi, melatih anak atau apapun itu. Christian Service halaman 260. Bukan kekuatan yang berasal dari manusia yang membuat pekerjaan berhasil. Bahkan ketika Yesus dan Nasaret berada di dunia ini sebagai manusia, ia bergantung setiap hari pada hubungannya dengan sorga. Yohanes 14 ayat 10. Dia bertanya kepada murid-muridnya. Tidak percayakan engkau bahwa aku di dalam bapak dan bapak dalam aku? Apa yang aku katakan kepadamu, tidak aku katakan dari diriku sendiri. Tetapi bapak yang diam di dalam aku, dialah yang melakukan pekerjaannya. Atau mari kita lihat Rasul Paulus, bagaimana seorang pria dapat melakukan pekerjaan misi yang luar biasa hebatnya. Dia berkata dalam Galatia 2 ayat 20. Aku telah disalibkan dengan Kristus. Namun aku hidup, tetap bukan lagi aku sendiri yang hidup. Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Paulus menyerahkan otonominya dan membiarkan Kristus memimpin hidupnya. Dia menjelaskan, sebab aku tidak akan berani berkata-kata tentang sesuatu yang lain. Kecuali tentang apa yang telah dikerjakan Kristus bagiku. Yaitu untuk memimpin bangsa-bangsa lain kepada ketaatan. Oleh perkataan dan perbuatan, oleh kuasa tanda-tanda dan mujizat dan oleh kuasa Allah. Kuncinya, kita harus berada di dalam Kristus. Allah ingin melakukan hal-hal luar biasa. Bahkan sampai hari ini kepada saya dan saudara. Rencananya jauh melampaui kemampuan kita sendiri, saudaraku. Hanya dengan hubungan doa yang konstan, terus menerus dengan Tuhan. Maka kita dapat melaksanakan tugas yang telah dia persiapkan untuk kita. Dan dia mengundang kita. Seperti undangan Yeremia 23 ayat 3. Berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau. Dan akan beritahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami. Ya'ni, hal-hal yang tidak kau ketahui. Oh saudaraku, saat yang indah ini. Kita akan berdoa melalui firman. Yang pertama, kisah 7 ayat 22, 25, dan 36. Kemampuan manusia hanya mencapai hasil manusia. Ingat, kemampuan manusia hanya mencapai hasil manusia. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir. Dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka. Tetapi mereka tidak mengerti. Allah, dialah yang membawa mereka keluar dengan mengadakan mujizat-mujizat dan tanda-tanda. Kita boleh berdoa seperti ini. Bapak yang terkasih, pimpin kami untuk berserah seperti yang dilakukan Musa setelah bertahun-tahun menjadi gembala. Kami tahu engkau juga dapat melakukan tanda dan mujizat melalui kami saat kami hidup dengan kuasa roh kudus. Buat kami bersedia untuk pergi ke tempat yang engkau pimpin. Terima kasih atas kekuatan ilahimu. Kemudian yang kedua, Efes 2 ayat 10. Kita diciptakan dalam Kristus untuk pekerjaan baik. Karena kita ini buatan Allah. Diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik. Yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Tuhan, jadikanlah kami alat di tanganmu untuk keselamatan dan berkat bagi semua manusia. Kami tahu bahwa penggenapan Injil bergantung pada pernyataan ini. Apakah saya bekerja untuk Allah dengan kemampuan manusiawi saya? Atau apakah Allah bekerja melalui saya dengan kemampuan ilahimu? Ajari kami bahwa kami tidak dapat melayani Anda sendiri. Terima kasih telah berjanji untuk bekerja melalui kami. Mohon berkati pekerjaan tangan kami. Kemudian yang berikut Efesos 5.18. Dia mengundang kita untuk dipenuhi dengan roh. Bapak yang terkasih, Ajarlah kami untuk meminta secara terus menerus dan berulang-ulang unturan kudus. Kami tidak ingin kekurangan roh seperti gadis-gadis bodoh. Isilah kami dengan kebijaksanaan yang ditemukan dalam firmannya. Saat ini kita akan berdoa. Memohon supaya Tuhan akan memberkati kita, Menyertai kita dan menuntun kita ke dalam segala kebenaran. Mari kita luangkan berapa waktu ke depan Untuk berdoa, Memohon pertolongan Tuhan. Kita berdoa. Bapak Sorgawi, Kami datang di hadapan hadiratmu, Memohon kiranya engkau Mau layakkan kami ada di hadapan hadiratmu. Kami memuji engkau kerana engkau yang layak dipuji. Kami memuji engkau kerana engkau yang sudah memberkati kami. Namun kami mau datang merendahkan diri kami. Karena kami merasa kami tidak layak ada di hadapan hadiratmu. Mohon pengampunan dosa menjadi bagian kami. Layakkan kami Tuhan. Untuk bermohon kepadamu. Malam ini, Kami percaya, Dosa-dosa kami sudah diampuni. Sudah dilayakkan. Patkala kami mengaku dosa kami di hadapan hadiratmu. Kami rindu menyampaikan semua permohonan doa kami malam hari ini. Kami sadar bahwa kami tidak mampu melakukan pekerjaan kami sendiri. Tanpa engkau, kami tidak dapat berbuat apa-apa. Karena itu Tuhan. Apapun pekerjaan, Kerjaan yang akan kami lakukan ke depan. Biarlah di dalamnya ada misi. Di mana kami boleh bekerja. Bekerja sama dengan Tuhan. Untuk menyelesaikan misi pelayanan yang kau percayakan untuk kami kerjakan. Tuhan Yesus yang baik. Engkau tak berkati gereja lokal yang sedang berupaya untuk menciptakan cara yang terbaik untuk melayani dan menjangkau orang-orang yang belum terjangkau. Biarlah gereja-gereja kami boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Lewat semua kegiatan, semua usaha yang kami buat untuk menjangkau jiwa-jiwa yang hampir binasa. Kami juga berdoa untuk program-program kerja sedunia. Tuhan tolong, agar semua umat di atas muka bumi ini akan terus bekerja bersama-sama. Kami akan bersinergi untuk boleh bekerja. Melihat orang-orang yang belum terjangkau. Karena masih banyak di belahan dunia lain yang belum terjangkau dengan Injil. Tolonglah kami. Agar kami dengan cara Tuhan boleh menjangkau mereka. Dan mereka juga boleh dipersiapkan bagi hari Maranata. Kami berdoa dalam nama Yesus. Amin. Saat ini marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita menyanyikan lagu tema. Bagaikan bejana siap dibantu Demikian hidupku di tanganmu Dengan kurapan kuasa rohmu Ku dibaharui selalu Jadikanku alat dalam rumahmu Inilah hidupku di tanganmu Bentuklah sturu kehandamu Pakailah sesuai rencanamu Ku mahas pertimu Yesus Disempurnakan selalu Dalam setenap jalanku Memuliakan namamu Ku mahas pertimu Yesus Ku mahas pertimu Yesus Ku mahas pertimu Yesus Disempurnakan selalu Dalam setenap jalanku Memuliakan namamu Jadikanku alat dalam rumahmu Inilah hidupku di tanganmu Inilah hidupku di tanganmu Bentuklah sturu kehandamu Pakailah sesuai rencanamu Ku mahas pertimu Yesus Ku mahas pertimu Yesus Disempurnakan selalu Dalam setenap jalanku Memuliakan namamu Aku dengar Yesus Aku dengar Yesus panggil Shalom Salam sejahtera bagi kita semua Kita berjumpa lagi di kebaktian penyegaran rohani Tuhan peganglah tanganku Dan tuntunlah hidupku Sahabat net yang terkasih Sebelum kita melanjutkan pembahasan Marilah kita berdoa Tuhan Yesus Sekarang kami siap untuk belajar Bersama-samalah dengan kami Dalam nama Yesus Kami bisa berdoa Amin Dalam 3 Yohanes 2 berkata Saudaraku yang kekasih Aku berdoa Semoga engkau baik-baik Dan sehat-sehat saja Dalam segala sesuatu Sama seperti jiwamu Baik-baik saja Sahabat net dimanapun anda berada Mengapa kita harus menjaga Agar tubuh kita tetap sehat? Supaya tubuh kita tetap sehat Yang pertama Tubuh kita adalah baik Allah 1 Kerintus 3 ayat 16 dan 17 berkata Tidak tahukah kamu Bahwa kamu adalah baik Allah Dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu Jika ada orang yang membinasakan baik Allah Maka Allah akan membinasakan dia Sebab baik Allah adalah kudus Dan baik Allah itu ialah kamu Yang kedua Tubuh kita adalah persembahan yang hidup Dalam Roma 12 ayat 1 berkata Karena itu Saudara-saudara Demi kemurahan Allah Aku menasehatkan kamu Supaya kamu Mempersembahkan tubuhmu Sebagai persembahan yang hidup Yang kudus Dan yang berkenan kepada Allah Itulah ibadahmu yang sejati Dalam 1 Kerintus 10 ayat 31 Jika engkau makan atau minum Atau melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah Ada dua hal penting Supaya saya dan saudara tetap sehat Yang pertama adalah makan Dan yang kedua adalah minum Mari kita mulai dari bakanan Saya akan memperkenalkan Pada saudara Tiga kelas makanan yang tentunya Alkitabia Makanan kelas 1 Dalam kejadian 1 ayat 29 Berkata Berfirmanlah Allah Lihatlah Aku memberikan kepadamu segala Yang pertama Tumbuh tubuhan yang berbiji Di seluruh bumi Yang kedua Pohon-pohonan yang buahnya berbiji Itulah akan menjadi makananmu Sahabat net Makanan kelas 1 yang Tuhan tentukan adalah Yang pertama Tumbuh tubuhan yang berbiji Dan yang kedua Pohon-pohon yang buahnya berbiji Setelah manusia berdosa Tuhan tambahkan makanan kelas 2 Kejadian 3 ayat 18 berkata Semak duri dan rumput duri yang akan dihasilkan bagimu Dan tumbuh-tumbuhan di padang akan menjadi makananmu Saudaraku Makanan kelas 2 adalah sayuran yang tumbuh di padang Ternyata itu adalah makanan kita Setelah airbah Sudah tidak ada lagi tumbuhan Kemudian Tuhan tambahkan makanan kelas 3 Sesuai pembahasan malam ini Makanan kelas 3 dibagi dalam 2 Yaitu Hewan yang bisa dimakan yang hidup di darat Dan yang kedua Yang hidup di air Dalam imamat 11 ayat 2 dan 3 Inilah binatang-binatang yang boleh kamu makan Dari segala binatang berkaki 4 Yang ada di atas bumi Setiap binatang yang berkuku belah Yaitu yang kukunya bersela panjang Dan yang memamah biak Boleh kamu makan Ciri-ciri binatang yang bisa kita makan adalah Yang pertama Berkuku belah Yang kedua Bermamah biak Tidak ada salah satu Haram itu bagimu dan bagiku Imamat 11 ayat 9 berkata Inilah yang boleh kamu makan dari segala yang hidup di dalam air Segala yang bersirip dan bersisik di dalam air Di dalam lautan dan di dalam sungai Itulah semuanya yang boleh kamu makan Imamat 11 ayat 10 berkata Tetapi Segala yang tidak bersirip ataupun bersisik Di dalam lautan dan di dalam sungai Dari segala yang berteriapan di dalam air Dan dari segala makhluk hidup yang ada di dalam air Semuanya itu kejijikan bagimu Sahabatnya yang terkasih Ciri-ciri binatang Atau ikan yang hidup di dalam air Yang boleh kita makan adalah Yang pertama bersirip Dan yang kedua bersisik Tidak ada salah satu Haram itu bagimu dan bagiku Sekarang kita bahas minuman Dalam 1 Korintus Pulai 31 Jika engkau makan atau minum Atau melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya untuk kemuliaan Allah Air adalah minuman terbaik Minuman terbaik adalah Tidak berwarna Tidak berbau Dan tidak berasa Manusia merubahnya dengan Berasa Berwarna Dan berbau Tubuh tidak membutuhkan Alkohol Minuman soda Kopi Teh Dan lain-lain Amsal 20 Ayat 1 Berkata Anggur adalah pencemooh Minuman keras Adalah peribut Tidaklah bijak Orang yang terhuyung-huyung Karena nanya Dan pada akhirnya Saudaraku yang Kita makan dan minum Itu semua dapat mempengaruhi Fisik Mental Sosial Dan kuranian Sekali lagi Dalam 1 Korintus 10 Ayat 31 Jika engkau makan Atau minum Atau melakukan sesuatu yang lain Lakukanlah semuanya Untuk kemuliaan Allah Mari kita berdoa Ya Tuhan Terima kasih Atas malam ini Kami telah belajar Dan terima kasih Atas pelajaran yang telah kami terima Kiranya Pelajaran yang telah kami terima Bisa kami contohkan Dalam kehidupan sehari-hari kami Inilah doa kami Di dalam nama Yesus Kami sudah berdoa Amin Aku dengar Yesus Panggil Aku dengar Yesus Panggil Sahabat net yang berbahagia Ibadah kita saat ini sudah berakhir Tapi kami mengundang anda Untuk kembali menyaksikan penyegaran rohani Tuhan peganglah tanganku Dan tuntunlah hidupku Pemirsa yang diberkati Tuhan Jangan lupa untuk mengikuti protokol pemerintah Dengan jaga jarak Mencuci tangan Dan memakai masker God bless you Aku dengar Yesus Panggil Aku dengar Terima kasih Aku dengar Yesus Panggil Aku dengar Aku dengar Yesus Panggil Us 注意